Pusat setiamu Pusat setiamu Di sepanjang hidupku Di hidupku Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Jangan sia-siakan Hidup ini Masih ada kesempatan kita Untuk menjadi bernama Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Harus jadi berkah Hidup ini Hidup ini Adalah kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Harus jadi berkah Oh 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 Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku Masih kuat Bila Bila saatnya Nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah Jadi berkah Tuhan Inilah hidupku Hanya bagimu Terima kasih 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 Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Memperjuangkan keamanan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan cinta kasih, keharmonian alam cintaan Tuhan. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Bersama kita membentuk, komuniti umat alam, penuh komite dan bersaksi, melayangi kerajaannya. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus. Bersama Yesus Kristus, bersama tak berdoa, merayangi sabda alam, merayakan sakramen-sakramen. Kita hidup, kita hidup, kita hidup, komuniti umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Umat Allah berjalan bersama, umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama. Bersama, bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus Bersama kita memenuhi komuniti umat alam Penuh komiten dan bersaksi, melayani kerajaannya Umat alam berjalan bersama, bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama Bersama Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus Bersama tak berdoa, merayati sabda alam Berayakan sakramen-sakramen Kita hidup di komuniti umat alam berjalan bersama Umat alam berjalan bersama, bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Memperjuangkan keamanan Memperjuangkan keadilan Memperjuangkan cinta kasih Keharmoni Keharmonian alam cintaan Tuhan Umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Bersama kita membentuk Komuniti umat alam Penuh komiten dan bersaksi Melayani kerajaan Melayani kerajaan Umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Umat alam berjalan bersama, umat alam berjalan bersama Bersama Yesus Kristus Bersama Yesus Kristus Bersama ta'at berdoa Bersama Yesus Kristus Berjalan bersama datang menyembahnya Bahagia dalam satu komuniti Melayani Tuhan dengan sukacita Kebahagiaan adalah ke kita Terhubung bersama dalam pelayanan Melupuk semangat satu ke kita Bersatu kita dalam namanya Nama Yesus kita tinggikan Kebahagiaan adalah ke kita Berjalan bersama Yesus Menjadi terang dunia Kita umatnya Saling memperhatikan Satu dalam pelayanan Kemahagiaan adalah ke kita Kebahagiaan Berjalan bersama Yesus Berjalan bersama Yesus Menjadi terang dunia Kita umatnya Kita umatnya Saling memperhatikan Bersatu dalam pelayanan Kebahagiaan adalah ke kita Kebahagiaan adalah kebahagiaan Terima kasih telah menonton! Halo selamat pagi kepada para pendengar Kekitaan FM Salam berjumpa kembali Bersama-sama dengan kami Di konti Kekitaan FM ini Sebelum itu kita mengucapkan Terima kasih kepada rakan Penyampai sebentar tadi Yang telah menemani Anda Dari jam 7 hinggalah Jam 8 setengah Sebentar tadi Yaitu DJ Uji Segmentnya terpaksa Diberhentikan awal Karena memberi ruang Kepada program khas Pastoral Gereja Bagi Keuskupan Keningau Pada tahun 2021 ini Kepada para pendengar Program ini Khas untuk seluruh umat Di Keuskupan Keningau Namun terbuka Untuk didengarkan Oleh semua umat Yang dimanapun berada Pada saat ini Jadi bagi para pendengar Setia Kekitaan FM Terima kasih atas Kesetiaan Anda Dan Anda boleh Menekan tekan Menekan butang C Pada siaran langsung ini Supaya lebih banyak umat Yang dapat mendengarkan Sesi ini Sekaligus Mendapatkan banyak Informasi dan manfaat Bagi program Keuskupan Keningau Pada tahun 2021 ini Saudara dan saudari Program ini Boleh didengar Melalui Empat medium Yang pertama Melalui Siaran langsung Di page Kekitaan FM Dan yang kedua Siaran langsung juga Melalui Channel Youtube Keuskupan Keningau Dan yang ketiga Anda boleh mendengarkan Hanya audio sahaja Melalui Apps Kekitaan FM Maupun Melalui Webs Kekitaan FM ini Jadi saudara dan saudari Dari empat Medium ini Dua medium Yaitu Secara langsung Di page Kekitaan FM Facebook Dan Youtube Itu Anda boleh mendengar Secara audio Dan visual Menakala Yang dua itu Hanya Boleh mendengarkan Audio sahaja Apapun Saudara dan saudari Khasnya Bagi seluruh Umat Di Keuskupan Keningau Program ini Merupakan Program khas Bagi Pastoral gereja Keuskupan Keningau Untuk tahun 2021 Sebelum kita Memulakan Sedikit pengenalan Untuk program ini Program ini Adalah Kesinambungan Ataupun Tindak lanjut Dari hasil Pukat Sebelas Yang telah Kita lakukan Yang Yang lalu Dan sekarang Merupakan Usaha kita Untuk Mahu Mengimplementasikan Semula Hasil Dapatan Dari Prapukat Dan juga Pukat Kesebelas Itu Jadi saudara dan saudari Para pendengar setia Hari ini Bersama dengan Yang mulia Bishop sendiri Kita akan Memulakan Program ini Dengan Sesi yang Pertama Yang bertajuk Pastoral Gereja Dan saudara dan saudari Untuk pengetahuan anda Dalam Program Pastoral kali ini Memiliki Banyak siri Dan sekarang Adalah siri yang pertama Dan akan Dilanjutkan Ke siri yang selanjutnya Dan sampai pada saat ini Kita sudah menyiapkan Sampai 7 siri Yang akan Diteruskan selama Bulan Januari ini Yaitu Hingga Jam Sebelas Pagi Jai saudara dan saudari Selamat datang Dan selamat mengikuti Dan juga sekaligus Selamat Bergabung Dengan Program khas Pastoral Gereja Keuskupan Keningau 2021 Ini Baiklah sebelum kita meneruskan Saya Suka untuk menjelaskan Sekali lagi Mungkin bagi kita Tertanya-tanya Apakah Tujuan Apakah Visi Dan apakah Misi Dari Program Pastoral ini Program ini Memiliki Misi Umat Allah Di Keuskupan Keningau Berjalan bersama Merancang Dan melaksanakan Perancangan Pastoral Gereja Keuskupan Dalam Kesatuan Kesetiaan Dan Kekudusan Yesus Kristus Dan Program ini Memiliki Lima Misi Yaitu Yang pertama Mengadakan Siaran langsung Bersiri Di radio Online Ulang Segment khas Pastoral Gereja Dan yang ketiga Mengemaskini Dokumentasi Pukat Kesebelas Dan yang keempat Menyiarkan Dan Mengkomunikasikan Hasil Pukat Melalui Kekitaan FM Dan yang kelima Mengadakan Study Day Dan Bengkel Berkenaan Perancangan Pastoral Paroke Di setiap Paroke Di Keuskupan Keningau Dengan Objektif Program ini Bertujuan Memberikan Bimbingan Kepada Setiap Organisasi Di setiap Paroke Di Keuskupan Keningau Agar dapat Merancang Dan melaksanakan Pastoral Sesuai dengan Objektif Yang membolehkan Yang sudah Dirumuskan Dari hasil Pukat Ke sebelas Yang lalu Jadi program ini Memiliki Sesaran utama Program ini Adalah Monsenia Gilbert Dan Di Ahlinya Merupakan Semua ahli Tim Perancang Tim Pemantau Perancangan Pastoral Keuskupan Keningau Atau yang disingkat Sebagai TPPPKK Jadi saudara dan saudari Seperti yang sudah Disebarkan Melalui Hebaan Eklan Program ini Sudah ada Jadwal dari Hari ini Sampailah 27 Januari 2021 Ini Jadi sila Rujuk kepada Jadwal yang sudah Diedarkan Untuk Mengikuti Siri Dari Program Jadi saudara dan saudari Pada hari ini Pada saat ini Pada siri Dan juga sesi Yang pertama ini Dengan Tajuk besar Pastoral Gereja Di dalam Sesi pertama ini Selama Dua jam ini Lebih kurang Dua jam ini Kita akan Membahas Bersama Dengan Yang mulia Bishop Tentang Beberapa Topik Pembahasan Yang pertama Kita akan Membahas Mengenai dengan Pukat Itu sendiri Yaitu kita akan Mendengar Pengenalan Pukat Sedikit Sejarah Dari Pukat Itu sendiri Tujuan Pukat Anggota Pukat Dan bagaimana Pukat Itu Dilaksanakan Dan selanjutnya Akan diteruskan Dengan Pengertian Pastoral Selepas itu Ada pengertian Gereja Dan setelah itu Ada pengertian Pastoral Gereja Dan di Akhir Sesi ini Akan ada Penjelasan Mengenai Lima Bidang Pelayanan Pastoral Yaitu Kesaksian Liturgi Persekutuan Pewartaan Dan Pelayanan Dan kesemua ini Akan kita bahas Bersama dengan Pembicara Yang sudah kita jemput Pembicara Pembicara Istimewa kita Yaitu Yang Mulia Bishop Sendiri Jadi Untuk tidak Membuang Masa Kita akan Mempersilahkan Yang Mulia Bishop Saya kira Tidak perlu Untuk Memperkenalkan Diri Lagi Sebab Sudah Sudah dikenali Oleh Banyak orang Yang sudah dikenali Oleh para Pendengar Kekitaan FM ini Jadi Saudara dan saudari Untuk Tidak Membuang Masa Bishop Saya persilakan Untuk Menyampaikan Menyampaikan Dan menjelaskan Topik Yang pertama Yaitu Berkenaan Dengan Pukat Dipersilahkan Bishop Terima kasih Patrick Dan selamat pagi Saudara-saudari Dimanapun Anda Berada Pihak Padri Mungkin Juga Ikut Serta Dalam Rancangan Ini Atau Religious Atau Para Katekis Ataupun MPP Anggota-anggota MPP MPM Zon Kuk KKD Memang Program ini Yang kita mulakan hari ini Sangat penting Dan Saya ingin memulakan Bukan dengan Pukat Karena Pukat itu Lahir dari Pastoral Jadi Sebenarnya Ini Perlu kita Kembali Ataupun Melihat Kepada Sejarah Penubuhan Koskupan Keningau Dimana Kita telah Ditubuh Menjadi Sebuah Koskupan Pada 6 Hari Bulan Mei 1993 Tetapi Di dalam Mempersiapkan Penubuhan Koskupan Itu Saya Yang Menjadi Mangsa Telah Apabila Mendapat Perlantikan Dari Sri Paus Dan Menjawab Iya Yang Paling Penting Saya Lakukan Itu Saya Rasa Ialah Berdoa Dan Memohon Bimbingan Dari Roh Kudus Bagaimana Untuk Membimbing Memimpin Membangun Umat Yang Dipercayakan Kepada Saya Sebagai Seorang Uskup Di Koskupan Keningau Kerana Koskupan Sesebuah Koskupan Atau Diasis Itu Adalah Mengandungi Umat Umatnya Itu Umat Allah Ialah Para Padri Religius Dan Awam Dan Bagaimana Untuk Membangun Umat Yang Dipercayakan Kepada Seorang Uskup Itulah Yang Menjadi Pertanyaan Dan Keutamaan Bagi Seseorang Uskup Dan Saya Rasa Itulah Yang Membuat Saya Banyak Berfikir Sebelum Sebelum Dan Sesudahlah Menjadi Uskup Kerana Umat Yang Dipercayakan Kepada Uskup Itu Ya Perlu Bimbingan Dan Bagaimana Caranya Untuk Membangun Iman Mereka Itu Ataupun Tanggungjawab Sebab Itu Apabila Saya Berfikir Apabila Saya Refleksi Saya Sangat Bersyukur Kepada Tuhan Walaupun Saya Dalam Keadaan Ketakutan Juga Pada Waktu Itu Pada Awal Mula Koskupan Tetapi Apabila Saya Berfikir Allah Tuhan Kita Memanggil Memanggil Seseorang Itu Sama Ada menjadi Padri Ataupun Uskup Dia Sudah Membuat Perancangan Bagaimana Mempersiapkan Seseorang Itu Sebenarnya Dan Saya Merasa Ini Dalam Diri Saya Sendiri Karena Beberapa Tahun Sebelum Di Angkat Sebagai Uskup Saya Diberi Kesempatan Untuk Mengikuti Seminar Ataupun Kursus Yang Ada Kaitannya Dengan Pentadbiran Pastoral Pertama Pada Tahun 1982 1982 Kalau Saya Tidak Siap Betul Dan Kali Kedua Yalah 1991 Atau 1992 Dan Kedua-dua Kursus Itu Yang Memakan Masa Hanya Satu Bulan Di EAPI Telah Sangat Membantu Karena Kursus Itu Yang Saya Ikuti Kedua-duanya Itu Berkaitan Dengan Pastoral Pentadbiran Pastoral Pembaharuan Pastoral Dan Sebagainya Dan Kedua-dua Kursus Yang Saya Ikuti Itu Sebenarnya Adalah Berinspirasi Dari Vatican Konsili Kedua Dan Juga Dari FABC Ataupun Federation Asian Bishops Conference Dimana Kedua-dua Sumber Inspirasi Ini Adalah Sungguh-sungguh Membincang Menilai Tentang Perjalanan Gereja Kalau Watikan Itu Konsili Watikan Kedua Melibatkan Gereja Seluruh Dunia Tetapi Bagi FABC Ataupun Federal Asian Bishops Conference Itu Lebih Tertumpu Kepada Gereja Katolik Di Asia Jadi Itu Sangat Membantu Dan Apabila Kauskupan Kita Ditubuhkan Pada Tahun 1993 1993 Itu Saya Sudah Ada Sedikit Idea Bagaimana Untuk Membangunkan Umat Di Kauskupan Keningau Dan Sebab Itu Saya Telah Memanggil Mesyuarat Pertama Di Kauskupan Keningau Sudah Ditubuhkan Saya telah Memanggil Mesyuarat Untuk Membincangkan Arah Bagaimana Untuk Mentadbir Dan Membangun Kauskupan Keningau Dan Pertemuan Pertama Itu Yang Melibatkan Para Padri Dan Juga Wakil-wakil Religius Dan Awam Serasa Itu Adalah Pada 27 Sampai 30 Bukan Ya Pertama Pertama Sebenarnya Sesudah Kauskupan Keningau Ditubuhkan Kita Sempat Juga Mengikuti Paks Paks Itu Memang Kepunyaan Kauskupan Agung Kota Kinabalu Tetapi Pada Waktu Itu Oleh Karena Kita Masih Muda Maka Saya Mengajak Umat Ataupun Para Padri Dan Religius Dan Wakil-wakil Umat Untuk Menyertai Juga Di Bundut Tuhan Pada Waktu Itu Dan Tema Tema Paks Waktu Itu Ialah Penginjilan Bermula Di Dalam Keluarga Dan Sesudah Paks Itu Saya Mengambil Inisiatif Untuk Memanggil Para Padri Dan Religius Dan Wakil Awam Dari Setiap Peroki Untuk Bertemu Dan Membincang Bagaimana Merancang Dan Melaksanakan Pastoral Itu Ataupun Perancangan Pastoral Itu Yaitu Pada 13 September 1993 Baru Empat Bulan Sesudah Penubuhan Kauskupan Keningau Dan Dari Sana Terus Berkembang Perancangan Pastoral Itu Yang Melibatkan Para Padri Wakil Wakil Religius Dan Juga Wakil Wakil Dari Setiap Paroki Jadi Itulah Latar Belakang Singkat Bagaimana Perancangan Perancangan Pastoral Itu Di Dapat Dilaksanakan Perancangan Pastoral Ini Sebenarnya Saudara Saudari Adalah Berinspirasi Dan Berpandu Kepada Penggembalaan Yesus Sendiri Itu Yang penting Kerana Yesus Ada Mengatakan Akulah Gembala Yang Baik Kalau Kita Rujuk Dalam Yohanes Bab 10 Ayat 10 Kerana Sikap Gembala Yang Baik Itulah Maka Gembala Gembala Yang Digembalakan Itu Mendapat Menikmati Hidup Sepenuhnya Dan Juga Perlindungan Dari Musuh Musuh Yang Jahat Dan Ini Juga Yang Menjadi Landasan Pelayanan Pastoral Kita Di Kauskupan Peringkat Kauskupan Peringkat Paroki Dan Sampailah Ke Peringkat Keluarga Jadi Itulah Kita Punya Latar Belakang Sehingga Lahirnya Pukat Pukat Ya Jadi Terus Kepada Pukat Atau Bagaimana Ya Bisa Mungkin Boleh Teruskan Sahaja Yang Selanjutnya Oke Jadi Dari Adanya Perancangan Ataupun Sudah Tertubuhnya Apa Ini Kelompok Atau Badan Pastoral Itu Yang Yang Dianggotai Oleh Para Padri Semua Padri Wakil-wakil Religius Dan Juga Wakil-wakil Umat Dari Setiap Paroki Dan Mision Maka Perlu Untuk Maju Terus Supaya Dapat Mentadbir Secara Secara Pastoral Bukan Pentadbiran Duniawi Tetapi Pentadbiran Pastoral Itulah Selalu Saya Tegaskan Sejak Penubuhan Koskupan Kerana Memang Saya Kembali Lagi Ke Perkara-perkara Yang Penting Memang Sebelum Sebelum Koskupan Kita Saya Rasa Banyak Pengaruh Pentadbiran Duniawi Berlaku Di Paroki Paroki Itu Saya Sendiri Merasa Itu Apabila Ada Masyarat Diadakan Cara Memimpin Mempengurusi Dan Terus Serta Dalam Masyarat Itu Saya Dapat Rasa Banyak Pengaruh Duniawi Pada Waktu Itulah Memang Kita Tidak Menyalahkan Sesiapa Tetapi Saya Rasa Memang Kerana Sebelum Kita Dibangunkan Sebagai Sebuah Koskupan Pada Waktu Sebelum 1993 Kita Tergabung Ataupun Kita Adalah Dalam Koskupan Kota Kinabalu Dan Memang Pada Waktu Itu Banyak Cabaran Kerana Hanya Seorang Koskup Dan Seluruh Sabah Merupakan Sebuah Koskupan Jadi Bayangkan Bagaimana Seorang Koskup itu Dapat Melayani Umatnya Seluruh Sabah Dan Itulah Sebab Kita Dipecahkan Dan Dibangun Sebagai Sebuah Koskupan Keningau Pada 1993 Dan Kembali Lagi Kepada Apa Yang Berlaku Ya Karena Saya Rasa Ini Memang Penting Saya Masih Ingat Kerana Kita Juga Dalam Koskupan Kota Kinabalu Padahal Ya Lainlah Lebih Terikut Kepada Gaya Atau Cara Duniawi Maksud Saya Misalnya Pemilihan Pemilihan MPP Ataupun Pada Waktu Itu Itu Ya Apa Itu Dalam Bahasa Inggris Paris Council Kalau Pemilihan Paris Council Dulu Sebelum Kita Punya Koskupan Pemilihan Itu Dilakukan Secara Umum Ya Apabila Sudah Habis Term Seseorang Itu Sebagai Pengurusi Atau Ahli MPP Pada Waktu Itu Maka Diumumkan Dalam Gereja Ya Pada Hari Minggu Umat Sila Sila Apa Itu Sila Pilih Ataupun Cadang Sila Cadang Beberapa Orang Yang Kamu Kamu Fikir Boleh Menganggap Tai Paris Council Jadi Umat Pun Dengan Dua Orang Menyokong Begitulah Maka Siapa Mereka Cadang Itu Mereka Bawa Kepada Padri Paroki Dan Padri Paroki Itu Melihat Memeriksa Siapa Yang Terbanyak Dia Punya Undi Dan Itulah Yang Menjadi Anggota Paris Council Pada Waktu Itu Tetapi Lama Kelemahan Dan Apabila Kita Sudah Ditubuhkan Menjadi Sebuah Koskupan Kita Telah Merancang Bahwa Kita Membangun Sebuah Koskupan Yang Berkonsepkan Kekitaan Ataupun Sebenarnya Kita Mendapat Bimbingan Inspirasi Dari Konsili Vatikan Kedua Yaitu Konsep Gereja Sebagai Community Dan Konsep Gereja Dari FABC Kalau Saya Tidak Silap Itu Uskup Seluruh Asia Mereka Mengadakan Pertemuan Di Tahun 1990 Mereka Menetapkan Supaya Gereja Di Asia Harus Merupakan Gereja Kalau Dalam Bahasa Inggris Of Communion Of Communities Kalau Dalam Bahasa Itu Persekutuan Antara Community Community Jadi Itulah Konsep Yang Kita Ataupun Model Gereja Yang Kita Pilih Untuk Konsepan Kita Communion Of Communities Jadi Kalau Melaksanakan Communion Of Communities Ini Maksudnya Kita Kembali Kepada Gaya Ataupun Cara Gereja Awal Khususnya Kita Boleh Rujuk Kepada Kisah Para Rasul Bab 2 Ayat 41 Sampai 47 Begitu Dimana Umat Itu Hidup Bersama Hidup Dalam Kekitaan Berdoa Bersama Makan Pun Bersama Jadi Semangat Itu Bagaimana Kita Dapat Menghidupi Semangat Itu Memang Kita Kembali Kepada Keluarga Asas Yang Penting Dan Keluarga Itu Menjadi Gereja Domestik Sesudah Keluarga Kita Menggabungkan Beberapa Buah Keluarga Dan Kita Membangun Sebuah KKD Dalam Bahasa Kita Community Christian Dasar Ataupun Basic Ecclesia Community Dan Seterusnya Kita Bangunkan KUK ZON Paruki Dan Itulah Membangunkan Sebuah Koskupan Jadi Dalam Pemilihan MPP Kita Ataupun Paris Council Sejak Kita Sudah Ada KKD Maka Pemilihan Paris Council Atau Majelis Pastoral Gereja Itu Adalah Bermula Dari 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 Community Community Maksud KKD Mereka Memilih Siapa Pemerusi Dan Sebagainya Dan Dari KKD Itu Yang Mengatuhi Sesebuah KKD Itu Kita Boleh Membawa Mereka Bertanding Ataupun Ya Bertanding Dalam Pemilihan MPP Dan Mereka Menjadi Anggota Anggota MPP Ada Yang Menjadi Pengurusi Dan Sebagainya Tetapi Maksud Saya Dengan Cara Ini MPP Kita Itu Ada Asas Kepada Community Bukan Ambil Ambil Begitu Saja Seperti Yang Dulu Tetapi Mereka Ada Community Ada Asas Pemilihan Mereka Itu Pelayanan Mereka Itu Adalah Ber Asas Kepada Community Mereka Jadi Tidak Semberangan Jadi Dengan Cara Ini Saya Rasa Dan Memang Kita Dapat Merasa Semua Bahwa Komitmen Pelayanan Anggota Anggota MPP Atau Mana-mana Badan Itu Demikian Juga Seperti KWK Lebih Dapat Dirasakan Mereka Punya Komitmen Itu Dibandingkan Yang Macam Apa Ini Yang Dulu Dah Ya Banyak Juga Perkara Tapi Saya rasa Memang Ini Sejarah Perlu Kita Imbas Kembali Ya Jadi Saudara Dan Saudara Kita Mendengar Sedikit Sebanyak Sejarah Seawal Sebelum Dan Juga Di Awal Setelah Penubuhan Keuskupan Keningau Ternyata Ada Yang Melatar Belakangi Corak Peranjangan Pastrol Yang Ada Di Keuskupan Keningau Ini Itu Hasil Dari Pengalaman Yang Mulia Bisop Sendiri Berhadapan Dengan Situasi Dan Keadaan Pastrol Pada Masa Ini Jadi Saudara Dan Saudara Kita Akan Teruskan Sesi Ini Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Sekali lagi Bisop Secara Khusus Menerangkan Menjelaskan Secara Khusus Mengenai Dengan Pukat Kita Yang Dilatar Belakangi Oleh Sejarah Yang Sudah Bisop Ungkapkan Sebentar Tadi Oke Dengan Sejarah Singkat Itu Maka Saya Harap Kita Lebih Dapat Memahami Menghargai Peranan Pukat Pukat Ini Adalah Kesingkatan Perhimpunan Apa itu Perhimpunan Umat Kauskupan Keningau Lagi pula Perhimpunan Umat Katolik Kauskupan Keningau Perhimpunan Umat Katolik Kauskupan Keningau Inilah Maksudnya Pukat Dan Pukat Itu Juga Sepertimana Kita Faham Pukat Itu Adalah Pukat Untuk Kami Juga Berfikir Nama Itu Sangat Baik Karena Apabila Kita Mengadakan Pukat Kita Seperti Memukat Juga Jadi Kita Mau Mencari Ikan Ikan Ada Yang Baik Ada Yang Tidak Baik Dan Sesudah Itu Menapis Mana Yang Baik Kita Ambil Mana Yang Tidak Baik Kita Tinggalkan Nabukat Adalah Pertemuan Pemimpin Pemimpin Gereja Di Kauskupan Keningau Tentu Sekali Melibatkan Para Padri Semua Padri Dan Melibatkan Wakil-wakil Religius Melibatkan Juga Anggota Anggota MPP KWK Belia Katikis Dan Semua Yang Ada Kaitan Dengan Pentadbiran Kauskupan Jadi Kita Bertemu Kalau Dulu Dua Tahun Sekali Dalam Dua Tahun Tetapi Akhirnya Kami telah Menatapkan Supaya Pertemuan Pukat itu Dihadakan Hanya Sekali Dalam Tiga Tahun Kalau Dua Tahun Itu Terlalu Singkat Terlalu Singkat Tapi Kalau Tiga Tahun Itu Tahun Pertama Kita Merancang Tahun Kedua Kita Melaksanakan Dan Tahun Ketiga Kita Sudah Mulai Menilai Perancangan Pastoral Kita Jadi Dengan Cara Ini Pentadbiran Pastoral Kita Itu Di Perikat Kauskupan Perikat Paroki Perikat Zone Perikat KKD Lebih Efektif Lebih Efektif Dan Pukat Pukat Memang Adalah Menjawab Kepada Keinginan Gereja Sejagat Dan Juga Keinginan FABC Gereja Sejagat Maksud Saya Itu Konsili Batikan Kedua Dan FABC Perikat Asia Supaya Kita Menggereja Secara Partisipatif Yaitu Gereja Ini Bukan Diorang Tapi Gereja Adalah Kita Jadi Itulah Sebab Kita Selalu Menggunakan Perkataan Kekitaan Kerana Semangat Kekitaan Itu Kita Sudah Dapat Pelajari Dan Kita Lihat Dalam Cara Umat Purba Sendiri Bagaimana Mereka Menggereja Mereka Menggereja Dengan Keterusertaan Dan Semangat Kekitaan Sehati Sefikiran Dan Itulah Harapan Kita Bagi Kosekupan Kita Yang Melibatkan Para Padri Religius Awam Katikis Semuanya Kita Sama-sama Bertanggungjawab Terhadap Gereja Kita Tidak Lagi Seperti Dulu Kalau Orang Tanya Siapa Itu Gereja Oh Itu Nasi Pahad Ya Siapa Itu Gereja Itu Nasi Katikis Memang Dulu Itulah Berlaku Ya Saya Masih Ingat Waktu Saya Sampai Tingkatan Dari Kecil Sampai Saya Bersekolah Di Sekolah Menanga Di St. Michael Sebelum Sebelum Konsili Vatikan Kedua Itu Misalnya Tahun 1963 Saya Juga Turus Serta Sebagai Pelayan Alter Kami Melayani Padri Itu Misah Pagi Atau Bila-bila Padri Itu Menghadap Ke Dinding Dan Kami Di Belakang Dia Itulah Cara Dulu Tapi Sesudah Konsili Vatikan Kedua Konsili Vatikan Kounsel Pada Tahun 1965 Maka Berubah Padri Itu Tiba-tiba Menghadap Umat Dan Kami pun Terkejut Juga Tetapi Itulah Perubahan Pembaharuan Yang Mengungkapkan Bahwa Gereja Itu Adalah Kita Bukan Diorang Oke Itulah Penjelasan Dan Itulah Dasar Pukat Juga Ya Saudara Dan Saudari Kita Sudah Kita Sudah Mendengar Sedikit Penjelasan Mengenai Dengan Sejarah Latar Belakang Yang Terjadi Di Dulunya Masih Bersama Dengan Kota Kinabalu Dan Setelah Itu Berdiri Sebagai Sebuah Kesekupan Keningau Dan Ternyata Banyak Situasi Keadaan Yang Juga Menjadi Permulaan Untuk Melakukan Sesuatu Untuk Melaksanakan Karya Pentadiran Pastoral Di Keesekupan Yang Baru Pada Masa Itu Dan Kita Mendengar Bahawa Pukat Itu Telah Di Telah Diadakan Telah Dimuncul Yang Dimunculkan Oleh Konsili Vatikan Kedua Pada Masa Itu Sekaligus Juga Dengan FABC Perkumpulan Para Bisop Di Asia Ini Jadi Saudara Dan Saudari Sesuai Dengan Arah Ataupun Matlamat Kita Melalui Program Ini Yaitu Menuju Gereja Partisipatif Yaitu Komited Dan Efektif Melayani Kerajaan Allah Dan Itu Juga Merupakan Matlamat Bagi Keesekupan Keningau Yang Sentiasa Ditegaskan Dan Sentiasa Diwartakan Oleh Yang Mulia Bisop Kepada Seluruh Umat Di Keesekupan Keningau Dan Untuk Mencapai Matlamat Itu Maka Diadakan Pukat Ini Yang Sekaligus Merupakan Tempat Dan Juga Wadah Dan Sekaligus Menjadi Sarana Bagi Keesekupan Keningau Di bawah Pimpinan Yang Mulia Bisop Sendiri Untuk Merancang Pastoral Di Keesekupan Keningau Secara Sesuai Dengan Keadaan Dan Situasi Di Keesekupan Keningau Ini Baiklah Saudara Dan Saudari Kita Sudah Mendengarkan Sejarah Singkat Mengenai Dengan Pukat Itu Pengertiannya Sejarahnya Tujuan Pukat Itu Yaitu Mencari Cara Ataupun Pentadiran Pastoral Yang Lebih Efektif Lebih Sesuai Dengan Situasi Dan Keadaan Ini Dan Kita Sudah Mendengar Juga Anggota Pukat Itu Terdiri Daripada Para Pemimpin Umat Dikos Keningau Ini Dari Para Pedri Religius Dan Juga Para Pemimpin Umat Awam Dan Wakil Umat Itu Sendiri Dan Pukat Itu Dilaksanakan Secara Perkumpulan Berkumpul Di Satu Tempat Dengan Pada Awalnya Dua Tahun Sekali Dan Sekarang Sudah Diubah Menjadi Tiga Tahun Sekali Perhimpunan Ataupun Pukat Diadakan Baiklah Saudara Dan Saudari Kita Sudah Sampai Ke Jam 9.42 Minit Pagi Dan Bishop Mungkin Kita Berhenti Sebentar Kita Berhibur Dahulu Dengan Sebuah Lagu Selepas Ini Jangan Kemana Mana Kita Akan Teruskan Selepas Ini Bersama Dengan Yang Mula Bishop Dalam Pembahasan Yang Selanjutnya Yaitu Mengenai Dengan Pengertian Pastoral Dan Pengertian Gereja Itu Sendiri Dan Pengertian Pastoral Gereja Jangan Kemana Kita Berhat Sebentar Dan Kembali Selepas Ini Setelah Kita Berhibur Dengan Lagu Ini Yang Bertajuk Kano Musico Dari Yang Mulia Bishop Sendiri Kita Dengarkan Lagu Ini Tidak Kano 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 Musico Untuk Titit Tanuk Tobitua Ukkabono Gina Untuk Itu Hanong Itisong Tisong Tuhan ya hai, munung kotor uon, sabat kokirin lawan mudagai, ilung musong jamarakatku, lalu jikong lodo mangarayu. Musi ko, tokong sami-awi, limay ngawi, o kosusahan, tagaw lipit, tagaw kong sikahan, tinahak doon Tuhan lang tokong. Tuhan ya hai, munung kotor uon, sabat kokirin lawan mudagai, ilung musong jamarakatku, lalu jikong lodo mangarayu. Iko po siyang dikitana, anak tokong iluwayo Tuhan, ono'y tokong isi yung impu, do manaha, do barakataw. Tuhan ya hai, munung kotor uon, sabat kokirin lawan mudagai, ilung musong jamarakatku, lalu jikong lodo mangarayu. Tuhan ya hai, munung kotor uon, sabat kokirin lawan mudagai, ilung musong jamarakatku, lalu jikong lodo mangarayu. Ilung musong jamarakatku, lalu jikong lodo mangarayu. Baiklah saudara dan saudari kembali bersama-sama dengan kami di Kunti Kekitaan FM ini melalui program khas, program Pastoral Gereja, Keuskupan Keningau bagi tahun 2021. Bagi yang baru saja mengikuti program ini, program ini adalah program khas bagi Keuskupan Keningau. Namun boleh diikuti dan boleh didengar oleh semua pendengar yang datang dari Keuskupan. Dan hari ini merupakan hari yang pertama dan juga sesi yang pertama bagi program ini yang juga merupakan tindak lanjut dari Pukat ke-11. Dan seperti yang sudah kita dengarkan sebentar tadi dalam penjelasan yang mulia, kita sudah mendengar bahwa betapa pentingnya perkumpulan umat di sesebuah keuskupan bagi duduk bersama dan memikirkan bersama, merancang bersama, melaksanakan bersama, dan akhirnya menilai bersama dan akhirnya kembali ke perancangan pelaksanaan penilaian. Dan demikianlah putaran pastoral gereja itu terus berjalan dari awal Keuskupan Keningau ditubuhkan sehinggalah pada saat ini. Jadi para pendengar setia khasnya bagi para pemimpin umat awam, religius, dan para pedri, ini adalah suatu yang sangat penting bagi kita sesuai dengan visi-misi keuskupan kita di mana kita umat Allah di Keuskupan Keningau mahu berjalan bersama dalam kesetuan, kesetiaan, dan kekudusan Yesus Kristus dalam membangun iman dan juga membangun gereja kita di Keuskupan Keningau ini. Baiklah saudara dan saudari, salah satu fokus utama bagi Pukat ataupun perhimpunan umat katolik Keuskupan Keningau adalah untuk melihat perancangan pastoral di Keuskupan Keningau. Maka selanjutnya ini saudara dan saudari kita akan mendengarkan sekali lagi Bishop menjelaskan mengenai dengan pastoral gereja yang didahalui dengan pengertian pastoral itu sendiri, selanjutnya pengertian gereja, dan selanjutnya pengertian pastoral gereja. Oleh itu sekali lagi kita persilahkan yang mulia Bishop. Ya, terima kasih Patrick. Dan saya rasa tidak adil kalau saya tidak kembali lagi kepada sejarah bagaimana kita punya perancangan pastoral dan Pukat ini lahir. Memang pada awal mula ataupun awal usia Keuskupan kita yaitu 93, 94, 95, Saya sangat bersyukur karena kerjasama dari pihak padri, religious, dan awam. Karena banyak kali kami bertemu, merancang. Dan bersyukur juga karena kami mendapat facilitator dari Saidi, Filipina. Yang pertama ialah Fr. Manuel Guazon. Dan yang kedua itu Fr. Madyo, utama. Semuanya membantu, membantu kami untuk merancang bagaimana mengikut keadaan pada waktu itu, apa kekuatan, apa kelemahan, bagaimana untuk membawa umat dan melipatkan para padri khususnya. Dan pada akhir perancangan kami itu, seminar kami itu, Kami telah membuat satu perancangan yang saya rasa Pertama ialah melihat kembali kepada sejarah Keuskupan Keningau Itu disampaikan oleh Monsignor Gilbert Engan Lalu wawasan dan misi oleh saya sendiri Wawasan dan misi Keuskupan Masalah dan keperluan utama oleh Fr. Bid Antonius Perancangan Pastoral Kauskupan juga oleh Fr. Bid Antonius Struktur organisasi ataupun carta organisasi oleh Saudara Abel Soyun Lalu yang keenam, definasi peranan dan fungsi berbagai-bagai jawatan Serta badan-bedaan dalam keuskupan oleh Fr. Boniface Kim Sin Lalu yang seterusnya kalender pelaksanaan oleh Fredolin Umis dan selanjutnya Evaluasi oleh Fr. Manuel Guazon dan seterusnya Perancangan Pastoral Paroqui oleh Fr. Manuel Guazon juga Karena dia pada waktu itu adalah seorang moderator Jadi dengan cara inilah kita telah sama-sama memulakan Melahirkan perancangan melahirkan perancangan pastoral itu Saya rasa ini sangat penting Saya harap ini menjadi satu kebanggaan lah bagi kita Para padri, religius dan umat awam Kerana benar-benar dari awal terlibat ya Di dalam merancang perancangan pastoral kita Sehinggalah ke masa ini Bagi saya apapun yang sedang kita nikmati pada masa ini Jangan sekali-kali kita lupa Apa ini? Sejarahnya Jangan sekali-kali kita lupa itu Jadi Apa lagi itu Patrick? Ada tiga kapit 2 bisap Pengertian pastoral, pengertian gereja, dan pastoral gereja Pengertian pastoral itu memang Itulah saya katakan awal tadi Pastoral itu menyentuh tentang penggembalaan Pastor Ini mengaitkan dengan Domba-domba dan kambing-kambing Yang dijaga oleh seseorang gembala itu Tapi dalam konteks kita memang Susah bagi umat kita untuk memahami Keadaan pastor Karena gembala baik itu Yang adalah Yesus Ataupun gembala Kepada domba-domba itu Dan kambing adalah Dalam konteks di Israel Dimana disana itu bukan seperti tempat kita Yang hijau Tapi disana itu adalah Padanggurun Dan kalau tidak ada Gembala untuk membimbing Dan mengawal Domba-domba itu memang Binatang-binatang itu akan mati Karena rumputnya bukan macam ada disini Sana itu kamu cari rumput Kalau dari jauh tidak nampak itu rumput Tapi oleh karena gembala itu Yang mempunyai Domba-domba kambing-kambing itu Mereka mau Supaya binatang-binatang itu hidup Maka mereka Membawa Binatang-binatang itu Mencari makan Minum Dan menjaga Mengawal mereka Supaya Tidak dibunuh oleh Binatang-binatang buas Jadi itulah latar belakang pastoral Jadi bagi seorang uskup Yang juga adalah Gembala Harap-harap gembala baiklah Tapi memang itu yang diharapkan oleh gereja Setiap kita uskup Dan padri juga Dan Pemimpin-pemimpin awam Kita semuanya sebenarnya adalah Dan sepatutnya gembala Gembala baik Dimana kita Memberi perhatian kepada umat kita Yang dipercayakan kepada kita Bagaimana kita dapat membantu mereka itu Kalau Seseorang uskup itu ada tiga peranan Yaitu dia Dia diharap akan memimpin Sebagai seorang pemimpin Memimpin umat Yang kedua Yang kedua itu Yang kita mengajar Mengajar Dan yang ketiga ialah Menguduskan Otak pun sekarang tidak jalan lancar Jadi itulah Jadi itulah Tugas Pelayanan Pastoral Seorang uskup Dan Begitu juga dengan para padri Yang dilantik Diutus oleh uskup Mereka itu juga Memimpin Mengajar Dan Menguduskan Bagi kita umat juga Pemimpin-pemimpin awam Itu juga Peranan kita Memimpin Mengajar Menguduskan Jadi tidak payah Saya rasa untuk Apa ini Kasih Penjelasan Seterusnya Dengan Tiga peranan inilah Oh iya Memang kita tahu Memimpin itu Kita memimpin Sesuai dengan Kepimpinan Kristus Yaitu Melayani Bukan Dilayani Ya Dan Mengajar itu Kita mengajar Membawa Ajaran Tuhan Karena kita Adalah Nabi Nabi Dan Apalagi itu Memimpin Mengajar Menguduskan 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 itu adalah Kita sama-sama Melalui doa Melalui penyertaan kita Dalam Ekaristi Sama-sama Semuanya itu Sakramen Itu kita boleh Membantu Menguduskan Satu sama lain Yang kedua itu Apalagi itu Gereja Gereja Saya harap Sejauh ini Kan saya harap Kita punya Pemahaman Tentang gereja Sudah Betullah Ya Sekali lagi Kalau dulu Ditanya Siapa itu Gereja Siapa itu gereja Orang menjawab Gereja itu Di orang Tapi Kita Yang sudah memahami Gereja itu Adalah Kita Ya Ini penting Dan Saya pernah Membaca Sebuah Sharing Tentang KKD Tapi Kalau di Brazil Itu Basic Ecclesial Community Ini Komuniti Komuniti Sudah ada Di Brazil Beberapa tahun Yang lalu Jadi ada Seorang Dari Luar Dia ingin Ke gereja Jadi dia Bertemu Dengan Seorang Anggota KKD Dia kata Dimana itu Gereja Disini Karena dia Mencari Dalam konsepnya Itu bangunan Kan Ya Dia mencari Bangunan Gereja Sebenarnya Tetapi Umat Ataupun Anggota KKD Disana itu Karena mereka Sudah Mempunyai Konsep Gereja Sebagai Komuniti Dan mereka Hidup Sebagai Komuniti Maka Dia Bawa itu Orang Ke Kelompok Mereka Dia tidak Membawa itu Orang Di Bangunan Gereja Tapi itu Orang pun Terkejut Dia bilang Ini Oh Ini ke Gereja Ya Bagi kami Inilah Komuniti Itu Gereja Bukan Bangunan Jadi Inilah Saudara-saudari Juga Bagi kita Perlu Kita Ubah Ya Konsep Kita Tentang Gereja Memang Bangunan Itu Bangunan Gereja Itu Penting Itu Sebagai Kemudahan Saja Tetapi Gereja Sejati Adalah Komuniti Jadi Itulah Penjelasan Tentang Gereja Ya Jadi Saudara-saudari Kita sudah Mendengar Bahwa Pastoral Pastoral Itu adalah Suatu Yang Penting Di Dalam Sebuah Komuniti Sebagai Sebuah Keluarga Juga Dan Pastoral Itu Telah Dijelaskan Bahwa Itu Adalah Tentang Penggembalaan Jadi Bercakap Mengenai Penggembalaan Maka Dalam Utak Kita Keluar Ada Dua Dua Pihak Satu Gembala Dan Yang Satu Yang Digembalakan Itulah Di Dalam Koskupan Kita Ada Pastoral Gereja Berarti Ada Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Merancang Dan Juga Untuk Memastikan Bahwa Ada Perancangan Pastoral Dan Pihak Yang Kedua Itu Adalah Yang Digembalakan Atau Domba Atau Umat Nah Umat Ini Juga Termasuk Kita Semua Dan Seperti Yang Dijelaskan Juga Bahwa Pastoral Ataupun Pengembalaan Ataupun Pastoral Gereja Itu Adalah Tanggung Jawab Semua Dua Pihak Yang Ada Di Dalam Perkataan Penggembalaan Ini Yaitu Antara Si Gembala Dan Juga Domba Yang Digembalakan Dan Seterusnya Kita Seterusnya Kita Sudah Mendengar Juga Tentang Gereja Dimana Kita Diajak Untuk Memperbaharui Pemahaman Kita Tentang Gereja Bahwa Gereja Yang Sesungguhnya Yang Sejati Itu Adalah Kita Sebagai Community Ataupun Anggota Itu Ataupun Umatnya Dan Gereja Yang Selalu Kita Sebut Sebagai Bangunan Itu Hanya Sebuah Kemudahan Namun Itu Sangat Penting Nah Saudara Dan Saudara Kita Sudah Mendengar Pengertian Pastoral Dan Gereja Dan Sekarang Mari Kita Sekali Lagi Dengar Penjelasan Dari Yang Mulia Mengenai Dengan Gabungan Antara Dua Kata Ini Yaitu Pastoral Gereja Iya Terima Kasih Sekali Lagi Dan Pastoral Gereja Itu Memang Menyentuh Tentang Pentadbiran Apa itu Pentadbiran Gereja Bagaimana Kita Mentadbir Gereja Itu Seharusnya Bukan Cara Duniawi Memang Kita Gunakan Teknik Teknik Dan Kemahiran Kemahiran Duniawi Tetapi Semangatnya Itu Haruslah Pentadbiran Itu Bersemangatkan Penggembalaan Ya Yaitu Misalnya Seorang Huskup Atau Padri Kalau Dia Mentadbir Secara Pastoral Sesebuah Paroki Dia Jangan Mementingkan Dirinya Sendiri Dia Jangan Seperti Yang Dikatakan Yesus Dan Santo Petrus Juga Jangan Melayani Kerana Ada Sesuatu Yang Kita Dapat Tetapi Kita Melayani Kita Mentadbir Kerana Cinta Kasih Kita Dan Pentadbiran Pelayanan Kita Serupa Dengan Pentadbiran Dan Pelayanan Yesus Yang Diutamakan Ialah Melayani Bukan Mau Dilayani Jadi Bagi Kita Semua Juga Sama Ada Di Bagian MPP KWK Belia Inilah Harus Kita Selalu Ingat Supaya Jangan Sampai Kita Menjalankan Pentadbiran Pastoral Kita Dalam Komuniti Kita Paroke Kita Dengan Mementingkan Diri Sendiri Itu Saya Rasa Yang Singkat Tapi Penting Terima kasih Yang Bila Bishep Dan Saudara Dan Saudari Para Pendengar Setia Dan Semua Yang Mengikuti Baik Itu Melalui Syaran Langsung Melalui Maupun Melalui EPS Kekitaan FM Kita Sudah Mendengar Banyak Hal Dari Yang Mulia Bishep Mengenai Dengan Dari Sejarah Pukat Dan Sedikit Sejarah Kuskupan Keningau Selanjutnya Dari Tahap Kutahap Telah Dalam Pimpinan Yang Mulia Bishep Sebagai Gembala Di Kuskupan Keningau Pada Masa Itu Sedikit Sedikit Demi Sedikit Ataupun Langkah Demi Langkah Itu Melakukan Suatu Tindakan Pengembalaan Ataupun Pastur Gereja Yang Saya Boleh Katakan Sangat Sistematik Karena Ianya Sesuai Dengan Relasi Yang Intim Dengan Rukudus Sendiri Dan Juga Sesuai Dengan Situasi Dan Keadaan Tempat Di Kuskupan Keningau Dan Sesuai Dengan Seruan Konsili Batikan Kedua Sekaligus FABC Untuk Gereja Di Asia Ini Saudara dan Saudara kita sudah Mendengar Bahwa Kita boleh Simpulkan bahwa Ternyata Pastoral gereja Ini bukan Hanya Tangjawab Gembala Bisop kita Sebagai Gembala kita Kalau kita Melihat penjelasan Bisop Dari Sebentar tadi Wah Kalau Bisop Seorang Seorang Diri Melaksanakannya Wah Kita boleh Bayangkan Betapa Berat Betapa Besarnya Hal itu Untuk Dilaksanakan Oleh Bisop Sebagai Gembala Kita Karena itu Pukat ini Adalah Salah satu Cara yang Penting Bagi kita Semua Di Umat Dikos Kuskupan Keningau Untuk Melihat Secara Bersama Keperluan Yang Secara Kontekstual Ataupun Yang sesuai Dengan Keadaan Kita Dan Itulah Yang Dijelaskan Oleh Yang Mulia Bisop Dalam Pengertian Pastoral Bahwa Kita Semua Itu Ikut Serta Dalam Berkerjasama Dan Ikut Bertanggung Jawab Dalam Pastoral Gereja Itu Karena Kita Adalah Community Gereja Yang Sejati Yang Adalah Community Ataupun Umat Orang Bukan Bangunannya Dan Pastoral Gereja Itu Adalah Secara Singkat Dijelaskan Yang Mulia Secara Sangat Sederhana Menurut Saya Yaitu Pentadiran Gereja Dengan Semangat Penggembelaan Karena Kalau Kita Melihat Mengambil Pengertian Pentadiran Gereja Saja Nanti Ada Kecenderungan Seperti Yang Diungkapkan Oleh Bisop Di awal Tadi Kecenderungan Mentadir Gereja Dengan Cara Duniawi Jadi Semangat Penggembelaan Itu Perlu Ada Di Belakang Pentadiran Gereja Karena Dalam Perkataan Penggembelaan Itu Kita Sekaligus Diarahkan Kepada Pemahaman Mengenai Dengan Pelayanan Yesus Kristus Dan Juga Semangat Untuk Menjadi Sama Dan Serupa Dengan Yesus Kristus Dalam Tindakan Penggembelaan Karena Yesus Adalah Gembala Yang Baik Baik Kita Dan Juga Yesus Adalah Pokok Anggur Yang Baik 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 Saudara Saudara Saudari Kita Sudah Sampai Kepertengahan Sesi Pertama Kita Selepas Sini Kita Akan Bersama Dengan Bisop Dalam Ulasan Topik Selanjutnya Yaitu Kita Akan Menjabarkan Pelayanan Pastoral Ataupun Pastoral Gereja Ini Kepada Lima Cabang Utama Ataupun Lima Bidang Utama Pelayanan Pastoral Sementara Tadi Kita Hanya Mendengar Pengertian Dia Secara Umum Dan Selepas Sini Kita Akan Mendengar Penjelasan Secara Lebih Detail Dari Lima Bidang Pelayanan Pastoral Yang Ada Di Dalam Gereja Kita Oleh itu Saudara Saudari Pendengar Setia Jangan Kemana Mana Selepas Ini Kita Akan Kembali Tetapi Sebelum Itu Kita Akan Berhibur Lagi Dengan Sebuah Lagu Ini Adalah Lagu Lagu Kesukaan Yang Mulia Bisop Sendiri Dan Juga Yang Menjadi Inspirasi Inspirasi Bagi Beliau Mari Kita Dengarkan Tajuk Lagu Bertajuk Tina Dokopusan Kita Dengarkan Bersama Kita Akan Kembali Selepas Ini Mari Mari Antin Nazaro Kompusan Sambay 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 Sikoy Anak Nuh Kadano Ko Insol Mang Tatuha Kadano Ko Insol Mang Tatuha Sambay Maria Oi Dinasa Kada Sikoy Diyaw Insudai Isong Nomah Dosong Ulumu Sambay